Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian yang saya hormatkan Kita berjumpa kembali Di video Pembelajaran Bahasa Arab dari Kitab Nidol Jangan lupa tetap menyimak Dan sambil membawa Bukunya. Nah, teman-teman sekalian Kita sudah selesaikan pembahasan Tentang isim mufrad dalam keadaan Rafa ya Nah, sekarang kita akan masuk pada Pembahasan isim mufrad dalam keadaan Nasob dan isim mufrad Dalam keadaan Jer Disini kita sudah sampaikan Sudah kita tuliskan Beberapa contoh, disini ada Dua contoh untuk Keadaan Nasob dan dua contoh Juga untuk keadaan Jer Kita sekarang masuk pada Yang pertama, yaitu adalah isim mufrad Dalam keadaan Nasob Nah, teman-teman sekalian Saya hormatkan Kita lihat Contoh yang pertama ya Dan nanti kita perhatikan Kalimah yang Saya garis bawahi dengan Garis merah ya Fakanala buddha Fakanala buddha Maka haruslah Minta giri fikril insani Mengubah pemikiran manusia Taghiran Dengan Mengubah atau dengan perubahan Asasian yang bersifat mendasar Syamilan yang bersifat Menyeluruh atau komprehensif Disini teman-teman sekalian Yang saya hormatkan Kita lihat kata Taghiran Taghiran Ya Kemudian kata Asasian Dan kata Syamilan Ketiga-tiganya Dibaca dengan Fathah Tanwin Taghiran Asasian Syamilan Taghiran Asasian Syamilan Dan ketika kita perhatikan Kata Taghiran Ini termasuk Isimufraat Sesuai dengan Definisi isimufraat Yang telah kita sampaikan Pada kesempatan yang lalu Yang maknanya Perubahan Atau pengubahan Begitupulah kata Asasian Yang maknanya Mendasar Yang bersifat mendasar Sifat mendasar Asasian Ini juga termasuk Isim Mufraat Kemudian Syamilan Maknanya Komprehensif Ini juga termasuk Isim Mufraat Nah Ketika kita Boleh simpulkan Secara Langsung Dapat kita Fahami dari sini Bahwa Isim Mufraat Pada saat Nasob Isim Mufraat Pada saat Nasob Dia Ditandai Dengan Fathah Ditandai dengan Fathah Disini dengan Fathah Tanwin Karena posisinya Tidak ada Aliflamnya Atau Alnya Tadhiran Asasian Syamilan Ya Oke Jadi Itu Kemudian yang kedua Kita lihat Sekarang Wahua Imma Ayyakuna Makhlukan Ligairihi Aau Khaliqan Linafsihi Aau Azaliyan Wajibal Wujudi Nah Disini ada Empat kalimah Yang bergaris bawah Yang pertama adalah Kata Makhlukan Makhlukan Dia Dia Rabi Nasob Ya Karena Menjadi Khobarnya Yakunu Menjadi khobarnya Karena Yakunu Yang nanti Insyaallah Akan ada penjelasan Sendiri Yang intinya Sekarang dicatat Bahwa Kata Makhlukan Ini menjadi Khobarnya Yakunu Dia Mansub Dan disini Kita lihat Ada Fathah Tanwin Begitupula Kata Khalikan Disini Ada Fathah Tanwin Kenapa Karena Dia Diikutkan Pada Kata Makhlukan Karena Kata Makhlukan Ini Mansub Maka Disini Juga Mansub Maka Disini Ada Tanda Fathah Tanwin Kemudian Aw Azaliyan Ini Kita Lihat Ada Fathah Tanwin Karena Dia Diikutkan Pada Kata Makhlukan Juga Makhlukan Juga Sehingga Kemudian Kita Dapat Ketahui Bahwa Kata Azaliyan Juga Mansub Karena Diikutkan Pada Kata Makhlukan Kemudian Wajibal Wujud Ini Menjadi Sifat Dari Kata Azaliyan Azaliyan Wajibal Wujud Sifat Dari Isim Yang Mansub Maka Dia Juga Mansub Disini Kita Lihat Ada Tanda Fathah Nah Teman-teman Sekalinya Zahramatul Rahim Allah Wahuwa Ima Ayyakuna Makhlukan Ketika Kita Berbicara Tentang Tuhan Maka Ima Ayyakuna Makhlukan Ada kalanya Tuhan itu Dalam Kemungkinan Akal Manusia Ima Ayyakuna Makhlukan Ada kalanya Dia itu Makhluk Ligairihi Ciptaan Orang lain Atau Khalikan Atau Dia Menciptakan Linafsihi Pada dirinya Sendiri Dan Kedua-duanya Ini Mustahil Tidak Mungkin Terjadi Aw Azaliyan Wajibal Wujud Atau Dia adalah Zat Yang Maha Azali Artinya Maha Tanpa Ada Permulaannya Wajibal Wujud Yang Sifat Wujudnya Dia Wajib Wajib itu Artinya Adalah Menurut Logika Menurut Akal kita Tidak Bisa Dibayangkan Tidak Bisa Difikirkan Kecuali Selalu Ada Terus Ada Dan Sudah Sudah Ada Sejak Waktu yang Tidak Pernah Ada Batasnya Nah Kita Kembali Kepada Pembahasan Kita Yaitu Adalah Isim Mufrat Pada Keadaan Nasob Kita Lihat Disini Ada Kata Tagyiran Asasian Syamilan Semuanya Mansub Kemudian Ada Kata Makhlukan Khalikan Azaliyan Wajiba Wajiba Ini Semuanya Mansub Dan Ketika Kita Lihat Semuanya Di Rabi Nasob Dengan Fathah Adakalanya Fathah Tanwin Seperti Tagyiran Asasian Syamilan Khalikan Makhlukan Azaliyan Adakalanya Fathah Tanpa Tanwin Adakalanya Karena Dia Kemasukan Al Kemasukan Al Atau Adakalanya Seperti Disini Wajib Alwujud Yaitu Karena Dia Diidofahkan Atau Disambung Dengan Kata Alwujud Oleh karena Itu Maka Tidak Ada Tanwin Tetapi Tetap Fathah Dari sini Bisa kita Simpulkan Sekali Lagi Bahwa Tandanya Isimufraat Ketika Nasob Tanda Eropnya Isimufraat Ketika Nasob Atau Simbol Eropnya Isimufraat Ketika Nasob Adalah Fathah Bisa Fathah Tanpa Tanwin Bisa Fathah Dengan Tanwin Kita Sekarang Masuk Pada Bagian Yang Ketiga Yaitu Adalah Isimufraat Bada Saajir Isimufraat Bada Saajir Perhatikan Ini Halatal Jari Isimufraat Bada Saajir Disini Ada Dua Contoh Yang Saya Tampilkan Disini Yang Pertama Yanhadul Insanu Bima Indahu Min Fikrin Anil Hayati Wal Kawni Wal Insani Wa An Ala Katihah Jami'i Ya Teman-teman Sekalian Perhatikan Kalimah Kalimah Saya Garis Bawahi Untuk Mempermudah Yang Pertama Adalah Kata Fikrin Disini Kita Lihat Karena Kata Fikrin Ini Kemasukan Oleh Huruf Jermin Maka Berarti Dia Jermin Jelas Oke Kemudian Kata Al-hayati Karena Dia Kemasukan Kata An Yang Ini Juga Merupakan Huruf Jer Maka Dia Berarti Kata Al-hayati Majur Juga Jermin Kata Al-kauni Wawuh Ataf Ini Wawuh Yang Mengikutkan Arabnya Lafad Yang Jatuh Setelah Wawuh Kepada Lafad Yang Jatuh Sebelumnya Dimana Kata Al-kaun Diikutkan Kata Al-hayah Karena Al-hayah Ini Majur Maka Berarti Al-kaun Ini Majur Juga Oke Kemudian Wal-insan Ada Wawuh Juga Kita Lihat Ada Wawuh Berarti Dia Diikutkan Pada Kata Al-hayati Disini Ikutkan Al-insan Ini Juga Majur Nah Kemudian Ala Kotiha Disini Kita Lihat Ada Kata An Berarti An Ini Mengejarkan Berarti Yang Mengejarkan Adalah Kata Ala Koti Ala Koti Haknya Adalah Hak Domir Termasuk Isim Mabni Sudah Kita Bahas Dulu Ala Koti Ala Koti Ala Koti Berarti Dia Dejarkan Kata Kemasukan An Huruf Jair Kemudian Jami'i Jami'i Disini Ada Kata Jami'i Dimana Kata Jami'i Ini Menjadi Penegas Atau Taukit Taukit Dari Kata Ala Koti Wa An Ala Kotiha Jami'i Ha Penegas Mohon maaf Penegas Dari Kata Ha Ini Yang Kembali Kepada Al-hayat Al-kaun Wal Insan Penegas Dari Kata Ha Ini Yang Mana Menjadi Taukit Dari Kata Domer Ha Ini Nah Taukit Dari Penegas Dari Yang Majrur Adalah Majrur Juga Sehingga Kemudian Teman-teman Sekalinya Saya hormati Rahimahumullah Berarti Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Kata Fikrin Itu Majrur Kata Al-hayati Itu Majrur Kata Al-kauni Itu Majrur Kata Al-insani Juga Majrur Kata Ala Koti Juga Majrur Kata Jami'i Juga Majrur Nah Pertanyaannya Ala Majr Apa Semuanya Tadi Kita Lihat Ada Kasroh Disini Pakai Tanwin Karena Tidak Ada Al-nya Disini Pakai Kasroh Tanpa Tanwin Karena Ada Al-nya Al-hayati Disini Pakai Kasroh Juga Tanpa Tanwin Karena Ada Al-nya Kemudian Wal Insani Disini Pakai Kasroh Juga Tanpa Tanwin Karena Ada Al-nya Kemudian Wal Ala Koti Di sini Pakai Kasroh Juga Tanpa Al Karena Disambung Dengan Hak Domir Kemudian Jami'i Disini Juga Kasroh Tanpa Tanwin Karena Disambung Dengan Hak Domir Dari Sini Kita Bisa Menyimpulkan Juga Bahwa Isimufrat Ketika Jer Dia Ditandai Atau Disimbolkan Dengan Adanya Kasroh Baik Kasroh Tanwin Seperti Kata Fikrin Ataupun Kasroh Tanpa Tanwin Harus Terlihat Tergantung Apakah Dia ada Al-nya Atau Tidak Ditubahkan Atau Tidak Nah Dari sini Kita bisa Menyimpulkan Juga Pada Contoh Yang kedua Ini Apa Itu Kita Lihat Inna Fi Khalqis Samawati Wal Ardi Waktila Fil Layli Wan Nahari Kita Lihat Disini Ada kata Khalqi Kenapa Dia dijarkan Karena Ada kata Fi Huruf Jair Kemudian Assamawati Ini juga Dijarkan Karena Dia Menjadi Mudof Ilayhnya Kata Khalqi Kemudian Wal Ardi Dijarkan Juga Karena Mengikuti Kata Assamawati Kemudian Waktila Fil Layli Dijarkan Juga Karena Mengikuti Kata Khalqi Kemudian Kata Al-Layli Dijarkan Juga Karena Dijadikan Mudof Ilayh Bagi Kata Ikhtilaf Kemudian Al-Nahar Dijarkan Juga Karena Mengikuti Kata Al-Layl Semuanya Kalau kita Lihat Teman-teman Sekalian Kata Khalqi Kata Samawati Kata Al-Ardi Kata Ikhtilaf Kata Al-Layl Kata Al-Nahar Yang Semuanya Majur Ini Dijarkan Dengan Tanda Kasroh Nah Dari Sini Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Teman-teman Sekalin Bahwa Isim Mufrat Ketika Rafak Dia Dirafakan Dengan Tanda Dommah Dan Ketika Nasob Dia Dinasobkan Dengan Tanda Fathah Dan Ketika Jer Dia Dijarkan Dengan Tanda Kasroh Kecuali Nanti Golongan Yang Disebut Dengan Isim Gairu Munsorif Isim Mufrat Termasuk Isim Mufrat Tetapi Nanti Ada Rincian Sendiri Dia Tidak Nasob Tidak Jer Dengan Kasroh Tapi Nanti Ada Penjelasan Sendiri Yaitu Jer Dengan Fathah Demikian Untuk Sementara Kita Sampai Disini Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh